Intro Ya selamat sore pemirsa, Kaltara Bicara hari ini kembali hadir ke harapan Anda tentunya akan mengupas satu buah informasi secara mendalam selama 30 menit ke depan dan hari ini saya mendapatkan kesempatan yang sangat bagus sekali yaitu bisa mengunjungi rekan-rekan di kantor BPS Kalimantan Utara dan sudah hadir bersama kami di sini yaitu Ibu Tina Wahyu Fitri selaku Kepala BPS Kalimantan Utara dan ada pula Pak Basran, apa kabar Bapak dan Ibu? Alhamdulillah baik Jadi Pak Basran ini adalah koordinator Fungsi Statistik Sosial Fungsi Statistik Sosial di BPS Kalimantan Utara kita akan berbicara apa? Hari ini kita akan berbicara hal yang sangat menarik sekali yang tidak pernah terpikirkan sebelumnya yaitu bahwa di Kalimantan Utara ini memiliki tingkat kebahagiaan yang tinggi dan untuk tahun 2021 berdasarkan data statistik dari BPS ini menempatkan Kalimantan Utara di posisi nomor 2 setelah Maluku Utara Maluku begitu ya dan kita akan berbincang lebih lanjut dengan Ibu Kepala nih Bu sebenarnya seberapa penting sih Bu angka dan juga survei tingkat kebahagiaan ini bagi masyarakat karena kita ketahui kebahagiaan itu kan agak susah untuk diukur begitu Bu katanya ada yang bilang bahagia itu dengan uang ada yang bahagia dengan kumpul dengan keluarga seperti apa sih Bu bisa dijelaskan? baik terima kasih sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi Bapak Ibu semua salam kenal nama saya Tina Wai Fitri sehari-hari saya bertugas di BPS Provinsi Kalimantan Utara namun saya sebelumnya juga pernah bertugas di Pulau Sumatera dan juga Pulau Jawa saya mengucapkan terima kasih kepada TVRI Kautara yang hari ini sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan mengenai informasi statistik yaitu indeks kebahagiaan jadi betul Mbak Dwi yang tadi ditanyakan ya pembangunan yang kita lakukan itu hendaknya tidak hanya berfokus pada kemakmuran materi saja tapi juga mempertimbangkan kesejahteraan atau kebahagiaan dari penduduknya nah untuk indikator makroekonomi seperti PDRB atau pertumbuhan ekonomi itu ukurannya adalah hal-hal yang fisik seperti itu nah sekarang di beberapa tahun ini negara-negara lain termasuk Indonesia mulai menyusun indikator kesejahteraan subjektif kalau indikator makro itu namanya kesejahteraan objektif begitu nah BPS sebagai lembaga resmi penghasil statistik resmi mulai tahun 2014 itu melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan dimana 2014 dimulai kemudian 3 tahun berikutnya 2017 dan di tahun 2021 BPS juga kembali melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan untuk levelnya adalah nasional itu sebanyak 75 ribu responden nah data yang dihasilkan itu adalah level nasional yang bisa di breakdown di level provinsi tapi tidak bisa untuk level kabupaten kota mengingat alokasi sampel untuk di provinsi Kalimantan Utara itu alokasi sampelnya sekitar 520 responden nah Mbak Dwi yang ingin kami sampaikan bahwa di survei ini respondennya adalah kepala keluarga atau pasangan karena di dalam questionnaire banyak pertanyaan yang bisa menjawabnya itu hanya kepala keluarga dan pasangan contohnya tentang keharmonisan keluarga pendapatan, pekerjaan sehingga ketika nanti kami menyampaikan bahwa indeks kebahagiaan penduduk Kaltara yang dimasuk dengan penduduk di sini adalah jawaban dari kepala keluarga atau pasangan jadi kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa di tahun 2021 tingkat kebahagiaan penduduk Kaltara itu mencapai 76,33 angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan provinsi lain nomor 2 begitu jadi dari skala 0 sampai 100 tingkat kebahagiaannya adalah 76,33 meningkat dari tahun 2017 yang sebesar 73,33 nah indeks kebahagiaan ini berasal dari 3 dimensi kehidupan yaitu dimensi makna hidup, dimensi perasaan dan juga dimensi kepuasan hidup nah ada ada yang bisa kita pelajari dari data kebahagiaan ini yaitu jika dilihat dari persepsi masyarakat terhadap variable ekonomi kepuasannya masyarakat dalam hal pendapatan rumah dan fasilitas rumah pendidikan aspek pekerjaan itu kepuasan penduduk Kaltara itu meningkat begitu nah walaupun demikian nanti ada yang bisa dijadikan perhatian lebih dari pemerintah ada juga beberapa subdimensi dan juga dimensi begitu ya dimensi perasaan dan dimensi makna hidup itu indikatornya turun nah itu nanti yang bisa ditelak lebih lanjut baik-baik tapi sejauh apa sih Bu maksudnya ada kepentingan apa sih Bu harus negara ini harus mengukur tingkat kebahagiaan masyarakatnya karena memang ini baru dilaksanakan di tahun 2014 jadi baru tiga kali begitu Bu ya pengukuran ini seberapa penting begitu Bu apakah memang secara global dunia juga harus tahu bagaimana masyarakat itu sudah mengalami atau mencapai titik kebahagiaannya begitu Bu selama ini Indonesia dan juga negara-negara lain mengukurnya hanya kesejahteraan objektif kemudian banyak pengamat mengatakan bahwa salah satu tanggung jawab negara itu tidak hanya kesejahteraan objektif tapi juga kesejahteraan subjektif nah untuk bisa mengukur kesejahteraan subjektif maka butuh survei pengukuran tingkat kebahagiaan sehingga dengan dilakukan survei ini maka Indonesia itu sejajar dengan negara-negara lainnya yang juga punya survei mengenai kebahagiaan di negaranya masing-masing berarti ini sebagai referensi begitu ya Bu untuk pengembangan, perencanaan pembangunan ke depannya seperti apa dengan menitik beratkan pada tingkat kepuasan kebahagiaan masyarakatnya baik, saya ingin ke Pak Basran terlebih dahulu Pak Basran ini di lapangan seperti apa tapi sebelumnya saya dan juga pemirsa di rumah juga ingin tahu sebenarnya sejarahnya sendiri itu seperti apa sih Pak tingkat kebahagiaan ini Pak begitu untuk pengukurannya ya terima kasih ya Pak Dwi ini tadi ada pertanyaan juga mengenai kenapa sih indeks kebahagiaan ini perlu diukur gitu nah di latar belakangnya seperti yang Pak Dwi katakan di awal tadi kebahagiaan itu kan masing-masing orang beda persepsi bisa kebahagiaan dari materi atau dari keluarga bisa dari pekerjaan nah di latar belakangnya oleh bermacam-macam persepsi tadi inilah yang mendorong BPS untuk mengukur tingkat kebahagiaan nah di Kalimantan Utara sendiri pelaksanaan SPTK survei pengukuran tingkat kebahagiaan di tahun 2021 itu dilaksanakan pada bulan Juli kita ada terpilih sampel 520 responden itu menyebar di 5 kota dan kota namun untuk hasilnya itu di level provinsi karena keterbatasan jumlah sampel nah petugas sebelum turun ke lapangan itu wajib hukumnya dilatih dulu mengenai konsep dan definisi yang ada di questionnaire nah questionnairenya itu seperti ini jadi ini questionnairenya seperti ini yang dilaksanakan apa yang dibawa oleh petugas di lapangan dalam mewawancari responden yang terpilih sampel namun di dalam pengisiannya menggunakan gadget jadi petugas ketika mendatangi rumah tangga responden itu mengisinya langsung melalui gadget jadi itu lebih memudahkan gitu nah ketika misalnya menanyakan si responden misalnya Mbak Dwi ini responden nih dengan pekerjaan sekarang itu seberapa puas Mbak Dwi itu dengan pekerjaan sekarang jadi Mbak Dwi bisa membeli dari 0 itu sampai 10 jadi kalau 10 ini semakin puas oh jadi si responden, warga, kepala keluarga begitu ya Mbak Dwi yang disebutkan bahwa berhak untuk memilih, menentukan sendiri ya Pak ini namanya ladder of life scale jadi ini tangga skala kehidupan jadi bisa jadi semakin puas atau apakah semakin bahagia ataukah semakin harmonis jadi menurut responden dengan keluarga sekarang apakah sudah harmonis jadi memilinya skor dari 0 sampai ke 10 jadi semakin tinggi skornya ini semakin tinggi tapi apakah ini juga bisa di maksudnya penilaiannya apakah semakin atau tahun ini dan perbandingan tahun ini dan tahun kemarin begitu Pak? sekarang, dalam kondisi pada saat pencacahan oh siap, siap, siap baik, oh berarti ini si responden diberikan kemudahan ya panduan, kemudahan untuk memilih karena memang indikator penilaiannya ataupun juga hasilnya juga agak susah ya Bu karena ini kan bersifat subjektif ya tidak bisa dinilai secara fisik 1, 2, 3 begitu ya kalau tidak ada skala nanti bisa 0 sampai 100 iya benar, benar 0 sampai 100 ya dan ini sama seluruh Indonesia baik, baik metodologinya sama baik, nah ini kan sudah dilakukan begitu Pak ya dari bulan bulan Juli bulan Juli 2021 ya Pak ya apa Pak kendala yang sudah didapatkan begitu mungkin kendala yang didapatkan oleh para petugas ketika di lapangan, ketika menanyakan tentang kuisyonernya begitu? pada umumnya ketika melakukan survei pengukuran tingkat kebagian ini kendala secara umum tidak ada cuma memang kadang kondisi di lapangan misalnya ada suatu wilayah kita punya namanya blok sensus ya blok sensus itu wilayah kerjanya petugas itu misalnya lagi di lockdown karena ada kasus pandemi karena 2021 kan masih ada pandemi ya jadi kita koordinasi, jadi petugas lapangan termasuk pengawasnya juga jadi petugas lapangan itu ada pengawasnya untuk memastikan bahwa petugas lapangan itu melaksanakan tugas sesuai dengan SOP-nya nah ketika misalnya satu wilayah itu ada lockdown jadi nanti si pengawas berserta si petugas lapangan tadi mendatangi Ketua RT jadi kok ada koordinasi Ketua RT jadi kapan yang bisa rumah tanggal sampel itu didatangi jadi ada koordinasi jadi karena dibatasi oleh waktu sebulan ya jadi nanti ada koordinasi Ketua RT sehingga pelaksanaan di lapangan misalnya karena ini untuk keperluan pemerintah juga ya nanti Ketua RT juga akan melibatkan Satgas ini ada petugas dari BPS akan melakukan wancara kalau misalnya rumah tangga yang terpilih sampel itu lagi tidak terpapar COVID itu akan didatangi tapi didampingi oleh petugas baik dari RT maupun dari Satgasnya seperti itu yang pasti adalah si petugas ini tidak boleh sampai terpapar karena tingkat keselamatannya juga harus tetap dijaga oleh kantor ya Pak? iya jadi sebelum ke lapangan petugas itu harus dilakukan rapid test dulu jadi untuk memastikan bahwa si petugas itu sehat tidak terpapar COVID jadi untuk memastikan keamanan dirinya sendiri termasuk juga keresponden seperti itu sejauh ini apakah tim responden welcome gitu Pak ditanyai soal tingkat kepuasan, kebahagiaan kan ini agak sensitif begitu Pak ya? Alhamdulillah selama ini ketika survei dilakukan kita juga dari kami dari provinsi juga melakukan supervisi ya ke lapangan itu pada umumnya responden welcome dengan wawancara yang dilakukan oleh petugas karena petugas kita di lapangan wajib hukumnya dilampiri dengan surat tugas jadi ketika si responden ragu bahwa ini apakah ini petugas beneran atau tidak itu responden minta diperhatikan oleh surat tugas yang dikeluarkan oleh BPS jadi setiap petugas di lapangan yang resmi oleh petugas BPS itu pasti dibekali oleh surat tugas jadi jangan khawatir kepada responden ataupun juga kepada warga seluruh warga gitu ya yang nantinya akan dilakukan kembali begini ya Pak ya untuk pengukuran ini survei ini jadi tidak usah khawatir karena data yang diberikan secara jujur itu akan menjadi apa Bu? menjadi masukan untuk negara ini untuk pengembangan pembangunan berikutnya kita akan masih akan lanjutkan lagi Bu perbincangan ini Bapak tapi kita harus jeda terlebih dahulu karena yang satu ini setelah yang satu ini kami akan segera kembali jadi tetaplah bersama kami warga dua posisi siap warga satu siapkan barang ya temui saya di lokasi yang kita sepakati ya cepat siap warga satu segera disiapkan siapkan barang ya berjuang isoman tidak perlu membiarkan mereka yang berjuang melalui COVID-19 yeay terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! aku, kamu, kita semua pakai masker bye bye! ya anda masih bersama kami di Kaltara Bicara dan kami masih bersama dengan Kepala BPS Kalimantan Utara dan juga Koordinator Statistik Sosial BPS Kaltara saya mau ke Ibu Tina dulu tadi sudah dijelaskan bahwa ada hal-hal yang harus diperhatikan ketika para petugas ini datang mengunjungi ke lokasi tempat responden begitu Pak ya khawatir terpapar oleh virus COVID-19 begitu nah ini kan juga menjadi salah satu indikator begitu Bu ya di dalam dimensi perasaan dimensi perasaan bagaimana perasaan warga saat ini di tengah pandemi karena ini berbeda dengan di tahun 2017 dan juga 2014 di mana pandemi belum melanda seperti apa Bu? apakah itu juga masuk dalam penilaian Bu? ya, terima kasih Mbak Dwi saya sering menyampaikan kepada pemerintah bagaimana dampak COVID-19 terhadap indikator makro jadi memang diperlihatkan pertumbuhan ekonominya turun kemiskinan naik, pengangguran naik nah, ternyata masyarakat itu juga semakin cemas dengan adanya COVID-19 dan itu bisa kita lihat dari subdimensi perasaan tidak khawatir di 2017 itu tingkatnya 69,47 mereka merasa tidak khawatir di 2021 turun menjadi 63,8 jadi ini penurunannya paling tajam dan kalau kita lihat dari data kawal COVID-19 bulan Juli dan bulan Agustus di mana kami melakukan survei pengukuran tingkat kebahagiaan itu memang sangat menaik kasusnya nah, jadi itu adalah salah satu hal yang perlu menjadi perhatian bagi pemerintah bahwa penduduk Kaltara itu merasa kurang nyaman dan berharap pandemi ini segera berakhir apakah angka indeks kebahagiaan ini juga bisa menjadi tolak ukur dari perkembangan tingkat perekonomian di satu daerah itu Bu? ya, seperti tadi kami sampaikan di awal karena survei ini adalah persepsi jadi keadaan emosi dari responden yang bisa fluktuatif dan berubah-ubah maka kalau digunakan sebagai indikator evaluasi kebijakan publik atau pembangunan nasional itu tidak bisa tapi itu menjadi masukan karena kita dalam membangunkan tidak ingin hanya fisik saja tapi bagaimana kondisi kebahagiaan dari masyarakat atau penduduk yang ada di suatu wilayah jadi juga menjadi acuan ya Bu ya meskipun hanya beberapa persen betul, contohnya begini Mbak Dwi ada subdimensi yang nilainya itu paling rendah jadi masyarakat itu berharap ada perubahan dalam hal subdimensi pendidikan dan keterampilan jadi masyarakat atau penduduk Kalimantan Utara itu merasa kurang puas dengan pendidikan dan keterampilan yang ada di Provinsi Kalimantan Utara nah, indeksnya adalah yang paling rendah 68,89 indeks yang lain di atas 70 kalau kita lihat dari indikator indeks pembangunan manusia rata-rata lama sekolah penduduk Kalimantan Utara itu 9,11 tahun berarti mereka itu rata-rata lama sekolahnya mungkin hanya mencapai satu SMP nah, ini kalau untuk berkompetisi di lapangan pekerjaan apalagi Kalimantan Utara itu banyak sekali pendatang dari luar yang juga bekerja di sini nah, ini tentu menjadi tantangan tersendiri dan juga data dari Sakernas survei Angkatan Kerja Nasional menyebutkan bahwa dominasi dari pendidikan pekerja di Kalimantan Utara itu adalah lulusan SD nah, itu kan berarti juga berkaitan dengan produktivitas nah, hal-hal ini yang perlu nanti mendapat perhatian lebih dari pemerintah khususnya untuk di bidang pendidikan ya, bagaimana bisa? karena indikatornya paling rendah paling rendah dan data ini bisa menjadi dasar, kebijakan kebijakan mereka untuk bagaimana? untuk merencanakan bisa tapi kalau untuk menilai, mengevaluasi apakah kebijakan publiknya gagal atau bagaimana itu tidak bisa baik-baik saya ke Pak Basran Pak Basran, berarti ini saat ini juga tengah dipersiapkan begitu Pak ya untuk penilaian-penilaian untuk di tahun 2022 23 ya Pak ya untuk indeks kebahagiaan 2024 2024 2024 oh, karena 2020 kita terhentikan rapan gini ya jadi 3 tahun sekali baik, jadi di 2024 saat ini berarti sedang tengah dipersiapkan metode dan sebagainya begitu untuk melakukan pendataan indeks kebahagiaan di Kalimantan Utara begitu Pak? iya jadi, tapi sebelum ke 2024 2022 ini BPS akan melaksanakan sensus penduduk long form jadi long form ini pertanyaannya juga cukup banyak jadi akan dilaksanakan pada bulan Mei Juni nanti jadi mungkin nanti di kesempatan ini kami berharap kepada responden nanti yang terpilih jadi sifatnya sampel juga tidak secara sensus itu apabila menerima petugas dari BPS itu hal pertama untuk diketahui ditanyakan surat tugas kalau tidak ada surat tugas responden wajib menolak nah, nanti responden-responden yang akan terpilih itu juga akan ditanyakan tentang kejadian kematian kejadian kelahiran karena ini parameternya pendudukan ini sangat diperlukan oleh berbagai pihak termasuk juga PBB itu sebagai organisasi induk dunia itu juga memerlukan parameter-parameter pendudukan bagaimana dengan tingkat migrasinya tingkat kelahiran tingkat kematian belum lagi di secara nasional juga banyak lembaga yang sangat memerlukan jadi mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir gitu ya jadi sehingga ketika petugas BPS melakukan survei di lapangan itu memang sangat mudah sekali ketika melakukan wawancara tetap buka sebab kalau melalui online biasanya ya kita sendiri kalau ada dapat WA segala macam kalau tidak di nomor yang tidak kita kenal ya biasanya kita tolak jadi berharap bahwa nanti ketika petugas survei datang dapat dikirim dengan baik tanyakan surat tugasnya kemudian memberikan jawaban dengan jujur kemudian nanti di tahun 2023 juga ada sensus pertanian ini sensus pertanian secara menyeluruh nah nanti insya Allah di tahun 2024 BPS akan kembali mengukur indeks bagian melalui survei pengukuran tingkat kebahagian apakah nantinya ini ada dimensi yang akan ditambah begitu Pak untuk penilaiannya biasanya selama ini ketika survei yang dilakukan oleh BPS itu juga akan menjaga data yang seris jadi variabelnya biasanya relatif sama sehingga bisa diterbandingkan antar waktu sebab kalau berubah variabelnya sulit untuk membandingkan dengan survei yang telah berlalu seperti itu baik-baik jadi sudah ada disiapkan beberapa survei yang akan dilakukan oleh BPS baik di tahun 2022 hingga nanti di tahun 2024 untuk menuju ke penilaian indeks kebahagiaan begitu ya Pak terakhir Ibu kita sudah di penghujung acara closing statement himbawan begitu Bu kepada masyarakat bahwa jangan khawatir begitu untuk melakukan atau juga memberikan informasi kepada tim petugas dari BPS yang akan menilai beberapa hal-hal begitu Bu ya beberapa data diminta data seperti apa Bu silahkan Bu baik terima kasih Mbak Dwi jadi Bapak Ibu survei pengukuran tingkat kebahagiaan merilis bahwa indeks kebahagiaan penduduk Provinsi Kalimantan Utara itu berada di urutan kedua dibandingkan dengan provinsi-provinsi lainnya yaitu 76,33 ini capaian yang cukup memuaskan nah namun dalam dinamikannya ada aspirasi dari masyarakat untuk subdimensi pendidikan dan keterampilan agar lebih mendapat perhatian dan juga ada subdimensi yang mengalami penurunan yaitu subdimensi perasaan tertekan nah harapannya dari pemerintah ada juga intervensi dan bagaimana agar program-program yang ada itu bisa turut meringankan beban beban emosi begitu dari masyarakat dan juga dari masyarakat sendiri juga perlu untuk meningkatkan mental semangat pantang menyerah kemudian tidak mudah berputus asa dari sisi spiritual juga perlu untuk ditingkatkan bahwa kita sebagai manusia jangan mudah untuk berputus asa nah harapannya Bapak dan Ibu Kalimantan Utara ini bisa lebih maju dan sejahtera ketika perencanaannya didukung oleh data yang akurat untuk bisa mendapatkan data tersebut kami mohon kepada Bapak Ibu yang terpilih sebagai responden Badan Pusat Statistik untuk bisa menerima petugas dengan baik dan kami juga menghimbau kepada para stakeholder penentu kebijakan untuk banyak menggunakan data-data BPS sebagai bahan dari perencanaan kebijakan publik dan pembangunan baik terima kasih Ibu Tina Pak Basran silahkan Pak Basran singkat saja di akhir perjumpaan kita menjelang sensus penduduk 2020 Longkom yang akan dilaksanakan pada bulan Mei dan Juni tahun 2022 kami berharap masyarakat yang terpilih sampel dapat menerima petugas kami dengan baik dan kami juga memohon dukungan dari pemerintah daerah setempat agar dapat memberikan dukungan kepada kami agar pelaksanaan di lapangan dapat berjalan dengan sukses baik terima kasih baik terima kasih Pak Basran Ibu Tina terima kasih semoga nantinya ke depan masyarakat juga semakin cerdas menggunakan data-data yang sudah dihasilkan dari kantor penghasil statistik ini dari BPS ini apalagi terkait dengan indeks nilai kebahagiaan jadi bagaimana kita bisa mengukurnya dan bisa mengevaluasinya kemudian menjadi lebih baik ke depannya berdasarkan data ini begitu baik terima kasih sekali lagi dan pemirsa demikian Kalimantan Utara Bicara Hari Ini dan kita akan bertemu lagi di lain kesempatan tentunya dengan informasi menarik lainnya saya Dirahma sampai jumpa selamat menikmati